Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jadi jadi kali ini jangan ngajak kalian mau belanja mingguan ya jadi aku tuh di Gepang belanjanya seminggu sekali ya setiap hari minggu aku belanja dan ini gua udah sampai di supermarketnya aku mau belanja dulu yuk guys ikutin videonya kita antri yang mengambil keranjang boleh oke tangkannya dulu jadi gitu kalian tuh ngajak kalian belanja tuh jadi maksudnya supaya kalian terutama untuk teman-teman yang mau ke Jepang ya sedikitnya ada gambaran ya untuk pengeluaran biaya hidup di Jepang ya ini buah-buahan kayaknya aku mau ngambil ini dulu mau cari ikan dulu ya oke seperti ini guys ya pemandangan supermarket di Jepang jadi Jepang itu nggak ada pasar ya jadi kita itu belanja ikan, sayur, rempah-rempah itu semuanya disupa atau supermarket nah ini gua mau ngambil telur setiap hari minggu telur sini ada diskon ya harganya cuma 106 yen jadi kalau si hari-hari biasa harga telur itu dulu sampai 200 yen guys jadi hari minggu itu dia dapat diskon atau wari bikin bahasa Jepang ya biskonya itu memang sampai jam 11 siang dari pagi ya sejak buka sampai jam 11 siang oke lanjut kita sudah beli telur kita beli ayam dulu guys ya aku bisa ambil dua sih guys ya aku bisa ambil dua sih guys ya aku bisa ambil dua ya ini 400 116 yen jadi ini untuk seminggu telur, ayam, ganis itu kalau ada ikan yang dulu ikannya nggak ada yang gua suka sih ini ada yang ada yang ada yang gua suka sih kurang suka ini kan ada ikannya ya sih ada ikan-ikan jadi gua tuh kalau belanja ya cuma segini doang udah cukup ya biasanya ya untuk seminggu segini doang udah cukup tapi nanti aku tambah-tambahin sama biasa minuman-minuman gitu oke setelah ikan sama telur biasa aku ambil beli buah pasti tuh tiap minggu tuh pasti aku beli buah kalau bukan anggur aku beli apel itu udah jadi menu wajib ya buat aku wah ini ini kita ambil apel yang ini guys ya ini udah jadi agak menghal sih ini apel ini apelnya udah agak lama ya ini apel kurang ini nah ini apel manis banget nih ini sama ya kayaknya ini harganya 600 600 yen segini oke apel sudah habis itu kita cari menu cadangan ya biasa kalau apa biasanya gua kan bosen ya makan ayam terus selama seminggu makan ayam makan ayam jadi biasa tuh gua untuk menu cadangan itu belikan kaleng atau enggak atau enggak super mie kayak ya kalau bosen ya jadi kita makan ini ini satu bungkusnya 105 yen yang biasa tambah ini ikan kaleng biasa menu cadangan kalau bosen makan ayam sama telur untuk makan kaleng kaleng oke guys selanjutnya kita mau beli beras ya biasa aku beli beras tuh harus 10 kg ini beras 10 kg harganya 2800 sekian yen jadi kalau dirupiahkan sekitar 300 ribu sepuluh jadi dalam sebulan tuh gua bisa habis berasnya ya untuk beras itu gua habisnya 20 kg sebulan gua sendiri ya jadi untuk kalau ikan-ikannya ini lauk-lauknya gua seminggu sekali belanja oke ini udah apa ya yang belum minyak goreng minyak goreng minyak goreng juga aku belanjanya sebulan sekali sih kalau minyak goreng ya sebulan satu belanja langsung 2 2 botol minyak goreng ini biasanya gua pakai goreng yang kayak gini guys ini 327 yen jadi aku beli 2 sekalian untuk sebulan ya ini habis itu udah ya kebutuhan bulanan apalagi ini odol jadi gua bisa pakai odol yang ini guys ini odol ini harganya 206 yen ya sekitar 20 ribu ya odolnya odol sama sabun cuci mukanya gua pakaiannya yang ini jatsby harganya 328 yen jadi ini sebulan sekali aku belanja ya guys ya ini sama minyak beras juga sebulan sekali oke guys sudah cukup dah kayaknya ya jadi kita langsung terkasih aja sebenarnya udah dari kali sih aku apanya ngergambit dia tapi enggak oke guys untuk temen-temen yang masih di Indonesia dan mau rencana mau berancis ke Jepang semangat ya mungkin video ini bisa jadi sedikit gambaran buat kalian untuk biaya hidup di Jepang gimana gitu kalau gua pribadi sih seminggu sekali aku belanja untuk laut gitu ni a t y y y y mm pretend sk aw Oke, bagiannya sudah selesai guys, jadi kita mau pulang. Oke, jadi belanjaan gue hari ini tuh habisnya 6.300 lebih lah kalau di rupiahin itu sekitar kurang lebih 600.000 rupiah guys. Jadi itu agak mahal karena sudah digabungin sama keperluan bulanan ya. Jadi keperluan bulanan, keperluan mingguan kan ada guys ya. Kalau dipisahin, kalau untuk keperluan mingguan gue tuh kurang lebih 300.000 rupiah setengahnya. Oke guys, jadi terima kasih untuk kalian sudah nonton video ini sampai habis. Dan ini temen gue, Dimas lagi packing dia juga habis belanja. Terima kasih untuk kalian sudah nonton video ini dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Bye. 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 Bye 좋을 Bye. Bye. selamat menikmati